Halo 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya Biang Kloyong Biang Kloyong juga mengucapkan terima kasih atas pecinta setia dari penonton channel ini dan semoga sehat selalu, murah rejeki dan usahanya selalu sukses oke guys ya kali ini Biang Kloyong biasa mau bikin masalah konten kesehatan tapi dengan memijat sendiri guys ya karena dengan memijat sendiri kita bisa sedini mungkin mengatasi segala kesakitan yang ada di tubuh kita guys ya apakah kita pernah mengalami gimana sih rasanya bila kaki kita kalau berjalan atau berdiri terasa terasa enggak enak gitu rasanya ya kadang sakit kadang nyeri tapi kita enggak tahu posisi dimana gitu loh guys ya jadi aneh kan sudah kita bijet disini masih muncul sudah bijet disini masih muncul juga rasanya tapi kali ini Biang Kloyong bikin tip gimana sih bila kita mengatasi bila kita mengatasi kalau kita berjalan atau berdiri ada rasa ngilu di sekitar paha betis lutut itu ini juga sesuai dengan pengalaman saya guys ya oke tanpa panjang lebar Biang Kloyong mau bikin tipnya oke kadangkala bila kita jalan atau berdiri guys ya sekitar sini guys betis atau paha lutut itu terasa apa ya enggak enak kalau sakit ya enggak sakit begitu parah kalau nyeri juga enggak nyeri tapi enggak enak guys ya enggak enak sekali gitu ini sekitar sini oke ini sesuai dengan pengalaman supaya kita kalau jalan juga jadi enak gitu loh guys ya oke kebetulan di kaki saya ini yang nyeri itu sebelah kanan sebelah kanan jadi biasa saya menggunakan minyak zaitun guys ya supaya lebih enak oke setelah kita olasi sekitar paha paha dalam ya sini paha dalam sama ya sekitar lutut ini oke kita ambil posisi yang ini guys ya nah posisi nah gini juga enak ini kita sekitar sini guys ya kita tarik ke atas ini guys ya wah ini ini nyeri sekali ini ini sebetulnya sudah aku praktekan seminggu yang lalu guys ya ini ini kalau kita micet agak dalam ya oke kita pijat guys ya kita pijat guys ya lihat anda oke ini guys sakit sakit tidak tapi jet kalau tidak kuatnya pakai tangan ini jangan sini sini wah di samping dengan cara ini kita harus juga harus meredakan dari pegel yang ada di petis bisa ditonton videonya yang cara mengatasi pegel-pegel di petis ya guys ya supaya antara betis dan paha itu bisa lancar peredarannya guys ya kita tetap konsentrasi ini guys supaya kalau kita berdiri itu kalau kita jalan tidak ada rasa yang apa ya yang tidak enak oke ya jadi lutut kita juga tidak sakit ini petis kita juga tidak tidak kemeng jadi bisa enak biasanya kalau apa namanya kalau sakit ini sudah parah setelah dipijat wah ada beberapa satu atau dua hari rasanya guys tidak apa-apa tapi setelah itu wah enak sekali guys ya guys jadi kita kita hanya memicet dari sekitar paha sama petis atas ini yang bagian dalm aja guys ya bagian dalm malam let's dip kita biarkan kita hit . kita Terutama daerah sini guys. Oke guys ya cukup sekian dari video ini, semoga selalu bermanfaat, bisa bermanfaat untuk kita semua yang menonton dan kalau bisa ditonton sampai selesai adangan di-skip. Juga tolong bantu dengan like, komen, dan subscribe, semoga channel ini bisa berkembang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.